Intro Eric Ten Hag telah memberitahu Manchester United bagaimana dia akan mendapatkan yang terbaik dari Donny van der Beek Intro Selalu tak terhindarkan bahwa Eric Ten Hag akan dikaitkan dengan beberapa mantan pemain ayak saat ia pindah ke Manchester United Banyak nama masa lalu dan sekarang dari raksasa Amsterdam telah disebut-sebut untuk kemungkinan pindah ke Old Trafford Franky Day yang tentu saja telah diidentifikasi sebagai target Sementara pemain seperti Jurentimber, Anthony dan Lisandro Martinez telah melihat nama mereka dikaitkan Begitu dia tiba di United, Ten Hag akan menemukan dia memiliki dilema Untuk dipecahkan pada salah satu mantan pemainnya yang lain Sejauh ini, ini telah terbukti menjadi kasus yang tak terpecahkan Kedatangan Ten Hag telah dianggap sebagai anugerah yang menyelamatkan bagi Donny van der Beek Yang telah mengalami masa-masa sulit di Old Trafford sejauh ini Padahal situasinya jauh lebih rumi dari itu Bahkan setelah kebergaan oleh Nasoja sebagai manajer van der Beek tidak bisa memaksa masuk ke lini tengah United Dan itu bukan area dimana United unggul Bahkan pinjamannya ke Everton gagal membuahkan hasil Dengan pemain berusia 25 tahun itu menghabiskan sebagian besar waktunya di kudin sunpak Karena cedera saat The Top Face berjuang melawan dekredasi Dia akan kembali ke Old Trafford dengan banyak tanda tanya tentang masa depannya Dia masih memiliki 3 tahun tersisa dalam kontraknya dengan United Tetapi seperti yang terjadi Dia bisa menjadi surplus untuk persyaratan terutama dengan deret memprioritaskan gelandang baru musim panas ini Dengan kedatangan Ten Hag semua tidak hilang untuk pemain internasional Belanda Bagaimanapun van der Beek mendapat kepindahannya ke United Berkat penampilannya di bawah mantan bos ayak Yang telah menguraikan solusi untuk masalahnya Ten Hag memiliki masalah sendiri dengan menemukan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari van der Beek di Amsterdam Rencana awalnya adalah memainkan dia dan de yang dalam peran yang sama Dengan 2 nomor 6 di sisinya Tetapi dia segera menyadari bahwa dia harus mengubah taktik Ini menunjukkan bahwa rencana hanyalah rencana Kenyataan juga perlu menginginkannya Kata Ten Hag dalam sebuah wawancara pada tahun 2019 Dan pada kenyataannya Donnie juga merupakan pemain yang suka bergerak Bagi Donnie dan Frankie ini adalah kekuatan Jadilah Siskon memenuhi perannya dengan sempurna Dan Lassie sendiri tidak akan menjadi hashtag 6 yang ideal Dia benar-benar membutuhkan pemain yang dinamis dengan dia Dan mereka memiliki klik sekarang Dan Mark juga bermain dengan double 6 Dan Lassie juga melakukannya dengan sangat baik untuk mereka Peran Skons di tim adalah kunci dalam mengeluarkan yang terbaik dari van der Beek Dan sangat membantu menjelaskan masalahnya di Old Trafford Kegakalan United untuk mengamankan gelandang pertahanan musim panas lalu Adalah salah langkah besar Dan salah satunya yang perlu diperbaiki kali ini Mereka sudah berusaha mengejar Kelvin Phillips yang bisa memberikan solusi Jika United mau mendatangkan gelandang Leeds Itu bisa memberikan kehidupan yang baru bagi van der Beek Terima kasih telah menonton!